hai 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 Hey mobilitas tak bagus 100 ada yang berminat Tunggu dulu ya anak-anak bisa berenang Tepat dia Pas kape, bagus Pas kape Ini nanti nenggu di kapal tadi Apa? Ini nenggu di handphone kah? Hape, hape Banyak orang Ada yang bagus Banyak orang mau Oh yaudah saya beli yang ini nak ya Kan kamu buatan kan saya Kasian ya Semoga lagi ya nak Terima kasih Sungguh nenek sangat senang Menikmati pemandangan ini sambil berjualan Generasi muda kampung Dayak Basap Nenek ajarkan teknik pembuatan ayaman rotan Agar mereka bisa mewarisi sekaligus menjadi tambahan penghasilan Haa, haa, lumayan, lumayan kan? Karena harga jual kerajinan ayaman rotan ini mampu mencapai harga sekitar 100 ribu hingga 500 ribu rupiah Supaya bisa meneruskan budayanku Basap Salatan Basap Palung Basap kami banyak sini Supaya dia sehat-sehat saja Semoga bagus Semoga baik Bisa mendidik Yang anak-anaknya Dari kerajinan tangan Hanyaman gitu Sampai ke cucu Sampai dia tuanya lah dengan memperkenalkan dan melestarikan salah satu kerajinan budaya Dayak Masak kepada setiap pengundung Nenek yakin kerajinan tangan Ayaman Rotan yang merupakan warisan dan lembur akan tetap lestari ya kan cu hehehe 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 senang sekali mentari baru saja keluar dari peraduannya nah ini artinya Nenek harus bersiap memulai aktivitas pagi sebenarnya Nenek tidak tinggal sendiri di kampung ini ada anak dan cucu yang memang tidak tinggal satu rumah dengan Nenek Oh tapi Nenek mereka selalu ada jika Nenek meminta bantuan seperti hari ini Nenek mencari Rotan ditemani Ruben ya kan cu hehehe 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 Nenek senang sekali sejak suami Nenek meninggal dunia Nenek harus mencari sendiri Rotan ke dalam hutan agar Nenek tetap bisa mengayam meski anak cucu sudah melarang agar Nenek tidak lagi masuk ke dalam hutan sendirian aroma tanah pepohonan di dalam hutan seakan membuat langkah-langkah kaki ini tidak terbendung apalagi ketika Nenek menemukan tanaman Rotan yang merambat di sebuah pohon yang tinggi terasa senang dan bahagia karena semakin tinggi rambatan Rotan menandakan usianya sudah tua dan siap untuk ditebang hati-hati karena batang pohon Rotan yang merambat diselimuti sedikit duri yang tajam dan bisa melukai tubuh Hai diri kore jangan jangan dipotong lebih mudah belum gua itu disayangi tunasnya baru bagus agak panjang sedikit jangan sebang ya ada lagi kemana nanti tulis agaknya lagi tumbuh hai 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 diberisikan semangkah supaya-supaya dibersihkan ya bersihkan wujudu hutan di kampung Teluk Sumbang saat ini memang masih sangat terjaga nenek dan warga kampung lainnya sepakat untuk memanfaatkan hasil hutan dengan baik tanpa merusak alam sekitarnya karena di kampung Teruk Sumbang terbentang perbukitan kapur yang salah satu manfaatnya yaitu mampu menyimpan cadangan air yang merimpah ruah nah inilah alasan nenek mengapa hingga kini nenek masih keluar masuk hutan selain turut menjaga hutan juga nenek melestarikan kebudayaan kerajinan ayapan warisan leluhur suku Dayak Basap Cuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati